Halo teman-teman, ada kabar mengejutkan dan membahagiakan dari dunia selebriti tanah air lho. NZ Storia bikin kita surprise dengan pernikahan yang mengejutkan, menghadirkan keajaiban tradisi dan cinta sejati. 20 Mei 2023 menjadi momen yang tak terlupakan bagi NZ Storia dalam kejutan yang spektakuler. Dia membagikan pada dunia foto-foto indah dari pernikahannya dengan Maulana Kasetra yang akan dipanggil dengan Moulin. Tidak seperti foto-foto biasa, NZ dengan berani menunjukkan momen bahagia pernikahannya dengan Moulin. Dalam balutan busana tradisional padang yang memukau, NZ terlihat cantik jelita kan? Tidak dapat disangkal. Penampilan mempesona NZ membuatnya terlihat seperti seorang putri kerajaan. Kecantikannya ini mengundang pujian dari rekan-rekan artis terkenal tentunya. Ujar Indibarens cantik. Rafi Ahmad juga memberikan selamat. Selamat ya NZ. Lagi jaman sat-sat-sat-sat ya. Kaget. Selamat ya NZ. Semoga sehat, bahagia, sejahtera. Ini bukan film kan? Huhu. Love you tetap berkarya. Seru acap-sat pria-sat dengan penuh kegembiraan. Ia tidak ingin terburu-buru menikah jika belum menemukan pria yang benar-benar cocok dengannya. Wih, mantap. Selama aku sendiri, selama dua setengah tahun, banyak orang datang pada saya dengan niat menjadi penamping saya. Mereka serius ingin menikah dan mencintai saya. Mereka benar-benar menunjukkan rasa sayang mereka. Itu ungkap NZ. Tapi aku selalu mengikuti intuisi saya. Menurutku aku bisa menikah tahun ini atau tahun depan dengan seseorang yang agamanya baik. Mukanya yang nggak jelek. Aku merasa nyaman dan aman bersamanya. Tapi aku tidak merasakan cinta, tidak ada hubungan perasaan yang saya dapatkan. NZ Storia dan Maulana Kassetra resmi menikah pada 20 Mei 2023 menghasilkan kejutan yang mengungkau dan mengungkap profesi mulia Maulana sebagai diplomat yang terhormat. NZ terlihat seperti seorang putri bangsawan yang mempesona ketika mengenakan busana pengantin adat Padang dalam upacara akadika di Nusantara Balrum, Dedarmawangsa, Jakarta. Sementara itu, Polon juga tak kalah gagah saat berdiri berdampingan dengan NZ seolah menjadi pangeran kerajaan dalam pernikahan ini. Dalam hari ini, kami merasa sangat bahagia, penuh keharuan dan juga lega. Ujar NZ. Lalu, siapakah Maulana ini? Maulana adalah pria berusia 35 tahun. Ini adalah merupakan seorang diplomat muda dengan jabatan yang mengesankan tentunya. Maulana bekerja di KBRI Washington DC, Amerika Serikat dan menjabat sebagai second secretary. Selain itu, ia juga pernah menjadi staff badan pengkajian dan pengembangan Kemenlu serta staff Dewan Pertimbangan Presiden. Selain prestasinya di bidang diplomatik, Maulana juga memiliki latar belakang yang menarik. Ia adalah lulusan Universitas Trisakti Jurusan Manajemen dan pernah menjadi penyiar. Tidak hanya itu, Maulana juga terlibat dalam grup podcast BKR Brothers. Kembali kepada NZ, sebelum menikah ia pernah membocorkan kriteria pria idamannya. Dan ia tidak ingin terburu-buru dalam menjalin pernikahan jika belum menemukan sosok yang benar-benar membuat hatinya bergetar. Selain sorotan pernikahan NZ, perhatian juga tertuju pada Natasha Rizky yang tampil anggun dan cantik sebagai bridesmaid. Namun, belum diketahui apakah Desta, suami Natasha hadir dalam pernikahan NZ dan Maulana. Sebelumnya, Desta berada di Jogja untuk sebuah acara bersama Dikta. Desta diapresiasi karena profesionalitasnya yang tetap konsisten tampil di atas panggung meski sedang menjalani proses percerian dengan Natasha yang juga dikenal sebagai Caca. Kehadiran Natasha Rizky sebagai bridesmaid dalam pernikahan NZ juga menjadi sorotan tersendiri. Ia tampil anggun dan cantik menambah nuansa keindahan dalam perayaan tersebut. Pernikahan NZ dan Maulana menunjukkan bahwa cinta si jati masih ada dan dapat ditemukan bahkan di tengah kemajuan teknologi dan kehidupan yang semakin sibuk. Mohon bahagia mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mempercayai bahwa kejaiban cinta dapat datang pada saat yang tidak terduga. Pernikahan NZ, Storia dan Maulana Kasetra pada 20 Mei 2023 bukan hanya sekedar peristiwa pribadi, tetapi juga sebuah kisah yang memberikan dorongan positif kepada banyak orang. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan senantiasa menyertai perjalanan hidup mereka dan semoga mereka terus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengejar impian dan memperjuangkan cinta yang tulus dalam hidup kita. Selamat ya enzi dan Maulana. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!